Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan keuangan pribadi dan keluarga adalah bagaimana kita dapat mewujudkan tujuan keuangan di masa depan, sekaligus tetap dapat memenuhi kebutuhan, baik yang ada di depan mata maupun jangka panjang. Bukan hanya memperhitungkan berapa banyaknya aset yang dapat didiversifikasi sesuai tujuan, namun kita juga perlu memperhatikan risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Salah satu yang memberikan ketenangan dalam hidup dalam perencanaan keuangan adalah memiliki polis asuransi. Mengapa? Karena nilai pertanggungan, limit pertanggungan dalam asuransi dapat digunakan untuk mengurangi bahkan menutupi dampak finansial dari risiko yang tak terduga di kemudian hari. Sebagai contoh, produk asuransi jiwa. Dengan memiliki polis asuransi jiwa, maka ahli waris keluarga bisa mendapat santunan dari perusahaan asuransi berupa uang pertanggungan apabila terjadi risiko meninggal dunia. Dalam hal ini, asuransi jiwa dibagi menjadi dua. Asuransi jiwa tradisional, merupakan asuransi jiwa murni tanpa adanya unsur investasi. Biasanya digunakan untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan atau kesehatan dengan jangka waktu perlindungan yang beragam. Asuransi jiwa unit link adalah produk asuransi jiwa yang menggabungkan manfaat asuransi sekaligus investasi. Tetapi fokus utama tetap mengacu pada proteksi. Lalu, apa saja yang harus kita perhatikan sebelum menyetujui untuk membeli polis produk asuransi? Berikut ini tahapan yang perlu diperhatikan secara teliti sebelum mulai berasuransi. Membuat daftar risiko, seperti risiko sakit, kematian, cacat, hilangnya penghasilan tetap, dan lain-lain. Membuat prioritas proteksi terhadap risiko-risiko yang ada, sesuaikan dengan kondisi finansial dan kebutuhan. Menyiapkan budget untuk premi asuransi, menghubungi petugas mitra perusahaan BCA yaitu Bancasurans Life Consultant, BLCA IIA, atau Financial Advisor, FABCA Life, yang ada di cabang. Mendapatkan dan memahami penjelasan ilustrasi produk asuransi oleh BLCA IIA, FABCA Life. Mempelajari dengan seksama ilustrasi yang diberikan oleh BLCA IIA, FABCA Life, dan menginformasikan seluruh riwayat kesehatan dengan lengkap dan benar. Sesuaikan premi dengan kemampuan finansial. Pilihlah produk asuransi yang menurut Anda sesuai dengan kebutuhan dan rencana masa depan. Lakukan pembayaran premi asuransi, menerima, membaca polis dan menyimpan polis dengan baik. Buat salinan tiap dokumen asuransi dan simpan dokumen tersebut dengan baik. Apabila Anda setuju dengan produk yang direkomendasikan BLCA IIA, FABCA Life, maka Anda akan diminta untuk mengisi SPAJ, Surat Permohonan Asuransi Jiwa, dan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk dokumen surat kuasa pendebetan rekening secara elektronik melalui BCA Mobile. Anda kemudian membayar premi pertama melalui virtual akun BCA. Anda dapat diminta untuk melakukan medical check-up terkait informasi riwayat kesehatan yang Anda berikan dan juga limit uang pertanggungan tertentu. Pengajuan asuransi selanjutnya akan melewati proses seleksi risiko, proses underwriting. Keputusan dapat berupa persetujuan, ditunda, diterima dengan pengecualian atau tambahan biaya tertentu, ditolak. Jika disetujui, perusahaan asuransi akan menerbitkan polis asuransi. Anda membayar premi kedua dan seterusnya, melalui pendebetan rekening atau kartu kredit BCA. Anda mendapat kesempatan untuk mempelajari kembali polis asuransi dan bila tidak sesuai kebutuhan, Anda dapat membatalkan polis dalam waktu 14 hari dengan hanya membayar biaya administrasi saja, tanpa biaya tambahan. Apabila terjadi risiko pada tertanggung sesuai dengan yang terkofer pada asuransi, Pemegang polis penerima manfaat dapat mengajukan klaim ke perusahaan asuransi sesuai prosedur yang berlaku. Dalam pengajuan klaim ini Anda perlu memperhatikan adanya ketentuan terkait masa tunggu di produk tertentu. BCA berkolaborasi dengan perusahaan mitra asuransi AIA dan BCA Life dalam kerjasama Bancasurans, yaitu aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi melalui bank. Karyawan BCA di cabang hanya bertugas memberikan referral kepada Bancasurans Life Consultant, BLCA IIA, atau Financial Advisor, FBCA Life, yang selanjutnya menggali kebutuhan memberikan solusi produk dan menjelaskan ke Anda secara lengkap terkait produk termasuk fitur, manfaat, biaya, dan risiko, layanan after sales dan proses klaim. Dengan memperhatikan dan menyetujui tahapan atas asuransi di atas Anda bukan hanya dapat lebih leluasa memilih polis asuransi yang sesuai untuk diri dan keluarga, namun juga dapat melindungi aset sehingga dapat mencapai tujuan keuangan keluarga hingga lanjut generasi. Informasi lebih lanjut terkait asuransi, dapat langsung klik buton, ajukan sekarang, di bawah atau Anda juga dapat hubungi staff di cabang BCA terdekat. Terima kasih telah menonton!